Ketua KPK Firli Bahuri membantah telah menerima uang dari Syahrul Yassin Limpo. Ia menegaskan tidak pernah ada pimpinan KPK yang berkomunikasi dengan pihak berperkara dalam kasus dugaan korupsi di Kementerian Pertanian. Syahrul Yassin Limpo, disebut Mahfud MD, telah menjadi tersangka dalam dugaan kasus korupsi di Kementeriannya. Bantahan itu disampaikan Firli saat diklarifikasi soal informasi bahwa dirinya menerima uang sebesar 1 miliar dolar Singapura. Ketua Komisi Anti Rasuah itu juga menepis bertemu dengan Yassin Limpo di salah satu lapangan badminton di Mangga Besar, Jakarta Barat. Firli Bahuri mengaku ia rutin bermain badminton seminggu dua kali untuk menjaga kebugarannya. Kemudian ia mengatakan tidak mungkin menemui mentan Syahrul di tempat terbuka seperti itu. Menurut dia, pimpinan KPK tetap menjaga integritas dengan tidak bertemu pihak yang terkait dengan perkara, apalagi bertemu dengan pihak yang tidak dikenal. Untuk menjaga kesehatan dan kebugaran saya, memang saya sering melakukan olahraga bulu tangkis. Ya, setidaknya itu dua kali dalam seminggu. Dan tempat itu adalah tempat terbuka. Jadi saya kira tidak akan pernah ada hal-hal orang bertemu dengan saya atau apalagi kawasananya ada isu bahwa menerima sesuatu sejumlah satu miliar dolar itu saya baca ya kan. Saya pastikan itu tidak ada. Ya, saya pasti tidak ada. Membawanya itu satu miliar dolar banyak. Itu satu miliar dolar, siapa yang mau ngasih uang satu miliar dolar itu? Yang berikutnya saya ikan itu. Yang pastikan adalah apa yang terjadi hari ini adalah tidak pernah terjadi di bagian pimpinan KPK. Saat ini Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpung tengah tersandung kasus pemerasan jabatan, penerimaan gratifikasi, dan TPPU di Kementan. Namun di tengah hebohnya kasus ini muncul kabar pimpinan KPK diduga memerah Syahrul terkait penanganan perkara di Kementerian Pertanian. Kabar ini mencuat seiring bocornya surat panggilan pemeriksaan dari Polda Metro Jaya yang ditujukan kepada Harry selaku sopir mentan dan Panji Haryanto selaku ajudan mentan. Dalam laporan itu, pimpinan KPK di Tuding menerima uang sebesar 1 miliar dolar Singapura dari pihak mentan. Dimana pemberian uang miliaran itu disebut diterima di lapangan bulu tangkis di daerah Mangga Besar, Jakarta Barat pada 22 Desember 2022. Terima kasih telah menonton!